Kamis 16 Agustus 2018, TNI Angkatan Laut mengerahkan 14 armada truknya untuk mengangkut bantuan logistik bagi para korban gempa di Lombok. Dipimpin Letnal Kolonel Manuru, truk ini mengangkut 700 ton bantuan logistik dan natura sebagai prioritas utama menuju pelabuhan Komando Lintas Laut, Kolin Lamil, Tanjung Priuk. Sebelumnya, Rabu 15 Agustus, 10 truk sudah dilepas secara perdana oleh Ibn Hajar, selaku Vice President Aksi Cepat Tanggal. Alhamdulillah, saat ini saya berada di gudang IHC, Insiderio Maintenance Center, satu gudang logistik yang disiapkan untuk pengiriman seribu ton logistik menuju ke Lombok melalui kapal kemanusiaan Lombok. Alhamdulillah, sepekan ini kita telah berkoordinasi dengan Mabes Angkatan Laut dan kita sudah kerjasama, jadi armada untuk kapal kemanusiaan Lombok disiapkan oleh armada perang KRI Banjarmasin yang seolah malam nanti jam 23 sudah berada di pelabuhan Tanjung Priuk di Kolin Lamil. Dan pada hari ini kita telah siapkan, ada sekitar mendekati 40 truk yang akan bergerak bolak-balik dari IHC kita di Gunung Sindur menuju ke Kolin Lamil di Tanjung Priuk. Sebanyak 60 prajurit TNI Angkatan Laut dan 35 anggota masyarakat relawan Indonesia, MRI, akan ikut berlayar melaksanakan misi kemanusiaan ini. Hingga saat ini, para korban gempa masih membutuhkan pasokan bantuan logistik. Terima kasih telah menonton!